Apakah kalian setuju geng kalau Yamaha X-Rate yang generasi pertama ini merupakan salah satu skutik adventure paling ganteng hingga sampai saat ini? Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Ya dari awal kemunculannya bisa dikatakan X-Rate yang generasi pertama ini menjadi benar-benar menjadi pionir ya guys ya Di kelas skutik rasa adventure Kalau sekarang ada mungkin Beat Street ataupun Suzuki Next Crossover Yamaha udah dari dulu menghadirkan ini tepatnya di tahun 2013 ya kalau nggak salah Dan untuk bodi ataupun desainnya ini kalau dikatakan skutik rasa adventure memang benar-benar kentara dan kerasa ya guys ya Dan untuk tampilannya itu dari awal kehadirannya pun sudah memukau dan menarik hatilah dari customer ataupun masyarakat Indonesia Dan untuk tampilannya itu desainnya itu sporty banget lancip-lancip tapi dibadukan dengan lampu bunder dan lampu sennya itu yang berbentuk trapezium atau apa itu ya guys ya Segi 6 seperti itu tapi ini cakep banget geng Dan untuk X-Rate ini sendiri ya memang dari awal udah ganteng ya guys ya Kalian mau misalnya kalian mau improve sedikit-sedikit kalian mau kasih variasi sedikit-sedikit itu hasilnya pun dengan effort yang minimal kalian sudah bisa mendapatkan tampilan yang ganteng banget Dan BTW ini aku dapat pinjem ya guys ya dari temenku dan seperti ini tampilannya Ini bisa dikatakan sebenarnya walaupun maaf kalau kelihatan kotor ya guys ya tapi ini dari sisi bodi dari sisi mesin ini masih terawat banget geng Kita lihat lebih dekat geng Jadi ini bodinya itu karena ini yang warna hitam ya guys ya Jadi total itu warna hitam semuanya geng Nih tampilannya warna hitam Dibadukan dengan sedikit stripping warna merah berpadu dengan warna putih yang ini manis banget cakep banget ketemu banget ini loh warnanya loh Dan ini udah menggunakan YMZFI ya udah fuel injection Nih tulisan Yamaha disini warna putih ada gradasi bertuliskan ekstrim Warna ini warna apa ini abu-abu ya abu-abu sama merah seperti ini geng Berpadu warna putih Dan untuk rasa adventure nya ini memang kerasa banget sih Ini masih cakep loh geng Masih cakep ini Glossy-glossy nya itu dapet banget Glossy-glossy Dan untuk baut-bautnya ini banyak banget ya guys ya Jadi ini Apa ya bisa dikatakan Untuk bodi ataupun Plastik-plastiknya ini kenceng banget Padet Rigit banget lah sama bodinya Dan untuk misal kalian yang seneng Apa yang namanya Seneng kalian modif-modif Atau yang pengen dimodif tipis-tipis ini Dengan mungkin usaha yang sedikit Atau budget yang gak terlalu banyak Ini udah Udah ganteng sih geng Dan yang saya suka dari X-Rate ini Yang generasi pertama ini lampunya loh Lampunya yang bulat ini Yang bunder ini Lampu bundernya ini kok justru malah matching banget Masuk banget sama bodi Yang didominasi sudut-sudut yang tajam Dan sekilas kalau kita Rasakan mungkin ya guys ya Bodi yang tajam ini Terus dipadukan dengan Apa itu namanya Lampu yang bunder ini Mirip sama Suzuki X-Rome kali ya guys ya Dan ini temen saya Udah melakukan sedikit Ya beberapa part lah Yang diubah Dan rasanya itu Manis banget loh geng Yakin geng Nih seperti ini tampilannya Oke mungkin kita lanjut dulu ya guys ya Jadi untuk desain bodinya ini Emang dominan Bentuk-bentuk yang tajam Jadi kesannya itu Sudut-sudut yang tajam Tegas seperti ini ya guys ya Menegaskan kalau ini Emang apa ya Rasa-rasa aura sportinya itu Emang dapet banget Dan untuk lampu sennya Bentuknya seperti ini Bentuk bidang segi enam ini ya Dan ini untuk perlampuannya Keseluruhan masih Menggunakan bolan biasa ya guys ya Nih Seperti ini ya Cakep ini Dan ini Masih terawat banget loh Mesinnya masih halus Terus Bodi-bodinya itu juga masih terawat Dan untuk tampilan dari Sepedometernya Kayak gini ya Angis ya Jadi ala-ala apa ini ya Ala-ala motor Terelah kali ya Angis ya Nih Disini ada indikator PBM Terus disini ada Sepedo sama Odo Masih analog semuanya Disini ada indikator Mesin Terus lampu jarak jauh Ini sen Nih Untuk stangnya Menggunakan Stangnya itu yang Selanjang Seperti disini Biasa lampu jarak jauh Sen Klakson Dan disebelah kanan Cuma ada Electric starter Dan BTW Ini sama temenku Udah diganti Angis ya Nih Panjang loh Nih Jadi Sama temenku Emang udah Dilakukan beberapa Perubahan Perubahan Ya variasi lah Seperti itu Dan hasilnya Cakep 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 Asli Asli Dan untuk mesinnya Pun Mesinnya pun Ini masih menggunakan Shuttergy Biasa Anak kunci Disini ada emblem Yamaha Disini ada Semacam Bodi tambahan Yang untuk Berguna Untuk apa ya Ini Agar kabel-kabelnya Ini lebih rapi Dan kalau kita Nyalakan Mesin Nyala Yuk Coba Sebentar Suara Suara khas Dari Mesin-mesin Yamaha Dan ini Masih Alus Oke Nah Jadi Kalian Buat kalian Misal Yang punya Atau Yang ingin Punya Ini Dengan Perubahan Perubahan Ataupun Variasi-variasi Dengan budget yang Gak terlalu Wah Mungkin Kalian Udah Dapet Motor Yang Ganteng Ini Setang Udah Diganti Terus Master Rem Ganti Terus Ini Soknya Ditinggiin Entah Berapa Senti Ini Di Sok Kayaknya Terus Ini Dikasih Karet Dan Untuk Ban Bannya Itu Depan Belakang Udah Di Ukurannya Digedein Semuanya Masih Ini Masih Menggunakan Single Sok Dan Terdapat Kickstarter Untuk CVT Dan Filter Rudernya Seperti Ini Untuk Velgnya Kalian Mastitahulah Velg Legend Oke Nah Selanjutnya Untuk Possession Reading Atau Reading Position Untuk Posisi Berkendara Setelah Dirubah Tadinya Sebelum Dirubah Ini Cenderung Cukup Rendah Tidak Terlalu Tinggi Jadi Mungkin Untuk Teman-teman Yang Tingginya 170 Ke Atas Pakai Ini Akan Denggulnya Itu Nekuk Denggulnya Nekuk Kalau Sekarang Ini Udah Ditambah Udah Disoko Soknya Udah Tambah Tinggi Jadi Tinggi 170 Ke Atas Jadi Tidak Terlalu Nekuk Ya Seperti Ini Masih Enak Dan Untuk Pisahkan Kakinya Lumayan Luas Kalau Kalian Mau Angkat Angkat Bawa Bawa Galon Tabung Atau Apa Masih Bisa Banget Dan Disini Di Ujung Itu Ada Ini Jadi Untuk Ujung Kaki Ini Dijari Jari Mungkin Bisa Lebih Santai Nah Tapi Disini Nggak Ada Dashboard Nggak Ada Kolosan Nah Mungkin Ya Karena Identitasnya Itu Matic Adventure Dan Untuk Posisi Berkendara Ini Bisa Dibilang Motornya Nggak Terlalu Berat Jadi Kalau Dibawa Buat Liuk Itu Masih Nurut Banget Enak Untuk Joknya Empuk Joknya Empuk Joknya Nggak Terlalu Luas Ya Mengikuti Bodilah Tapi Disini Yang Cukup Asik Ya Disini Ada Gelombang Disini Jadi Mungkin Kaki Anggar Kaki Mungkin Difokuskan Disini Jadi Nggak Terlalu Disini Ini Almonium Dan Bagian Yang Cukup Saya Suka Dari X-Rate Generasi Lama Itu Ya Disini Nih Di Perlampuan Atau Di Area Stop Lampnya Itu Entah Kenapa Bunder Buletnya Ini Manis Banget Dengan Handlebar Berbentuk Tanduk Ini Yang Terpisah Cakep Banget Nah Disini Ada Kayak Seperti Ini Desainnya Desain dari Buritanya Itu Mengikuti Bentuk Dari Stop Lampnya Ini Dan Stop Lampnya Sain Terpisah Dan Disini Ada Plat nomor Ada Mata Kucing Juga Dan Bentuk Dari Sparkboard Panjang Sampai Kebawah Untuk Di area Kanan Apa Namanya Egghouse Kenalbot Ada Cover Mirip Mirip Mio Mungkin Ini Mesin Satu Keluarga Sama Mio Ada Tulisan Yamaha Cover Dari Oke Jadi Gimana Menurut Kalian Si Yamaha X-Ray Yang Generasi Pertama Ini Masih Cakep Ya Ini Kalau Buat Kalian Nongkrong Nongkrong Bawa Buat Main Buat Reading Atau Buat Healing Ini Masih Worth Masih Cakep Salah Satu Skutik Adventure Paling Cakep Sampai Saat Ini Menurutku Gimana Menurut Kalian Jadi Dengan Perubahan Perubahan Yang Minim Tapi Look Nya Itu Udah Ngena Banget Oke Mungkin Cukup Sekian Duli Video Kita Tentang X-Ray Ini Sampai Ketemu Lagi Yang Di Video Selanjutnya Da Dua